Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Zaidia Tullah Saya merupakan anggota dari kelompok 4 Yang beranggotakan saya sendiri Terus ada rekan saya Aditya Rofi Ada Paul Zain Hazis Dan ada juga Solehana Begah Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang polimorfisme Apa itu polimorfisme dan penerapan-nya dan serta koding-nya Nah, di sini Kita next ke slide Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep polimorfisme Apa itu konsep polimorfisme? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa polimorfisme adalah konsep dalam pemograman berorientasi objek Yang memungkinkan objek-objek dari kelas berbeda Untuk merespon pesan atau metode yang sama Dengan cara yang unik sesuai tipe objeknya Ini seperti memiliki satu antarmuka umum Untuk berbagai jenis objek Di mana setiap objek dapat memberikan implementasi khusus Untuk perilaku yang sama Dengan polimorfisme Kode dapat berinteraksi dengan objek-objek yang berbeda Melalui antarmuka yang seragam Tanpa perlu mengetahui tipe spesifik dari objek tersebut Sehingga menghasilkan desain yang lebih fleksibel Modular Dan mudah diperluas Nah, untuk lebih memahami tentang konsep polimorfisme Di sini saya ada contoh implementasinya Yaitu bayangkan Anda memiliki remote control universal Nah, remote ini bisa mengendalikan TV, AC, dan pemutar musik Nah, ketika Anda menekan tombol power Maka apa yang terjadi? Yang pertama itu TV akan menyala atau mati Yang kedua, AC itu akan hidup atau mati Lalu pemutar musik akan mulai atau berhenti Nah, meskipun tombol powernya sama Setiap alat akan merespon sesuai fungsinya masing-masing Nah, ini merupakan inti dari polimorfisme Yaitu satu perintah power dapat menghasilkan pelaku berbeda tergantung pada objek yang menerimanya Itu merupakan contoh yang pertama Nah, contoh konsep polimorfisme yang kedua Yaitu seperti ini Bayangkan ada sebuah kebun binatang Dengan berbagai jenis hewan Nah, semua hewan ini memiliki metode bersuara Tapi suara yang dihasilkan itu berbeda-beda Nah, singa ketika diminta bersuara Dia akan mengaum Ayam ketika diminta bersuara Dia akan berkokok Selangkan anjing ketika dia diminta bersuara Dia akan menggonggong Dalam konteks pemograman Kita bisa memiliki kelas dasar hewan Dengan metode bersuara Setiap hewan spesifik singa, ayam, dan anjing Adalah turunan dari kelas hewan Tapi masing-masing mengimplementasikannya Dengan metode bersuara Dengan cara yang berbeda Nah, itu merupakan contoh Atau konsep dari polimorfisme Untuk lebih memahami tentang Apa itu polimorfisme Dalam pemograman berorientasi objek Di sini saya akan mendemonstrasikan Tentang kodingan Atau sebuah program Tentang konsep polimorfisme Supaya bisa dipahami dengan lanjut Nah, ini contoh programnya Buatlah sebuah program Java Yang menemonstrasikan polimorfisme Dengan sistem pelaku hewan Program ini Harus memiliki kelas indung hewan Dengan metode-metode Seperti bersuara Makan Tidur Bergerak Serta berkembang biak Dan perkenalannya Serta tiga kelas turunan Singa, ayam, dan ikan Yang meng-override metode-metode tersebut Dalam pelas utama Polimorfisme hewan Implementasikan array hewan Merisi satu instance Dari masing-masing hewan Dan buat menu interaktif Yang memungkinkan pengguna Memilih pelaku Untuk ditampilkan pada semua hewan Program harus menggunakan loop Untuk terus meminta input Sampai pengguna memilih keluar Menampilkan pelaku yang dipilih Untuk semua hewan Menggunakan polimorfisme Nah Disini saya akan Untuk kelas pertama Itu adalah kelas hewan Ini merupakan kelas induk Yang mendefinisikan Atribut nama Dan metode-metode dasar Untuk pelaku Hewan-hewan seperti bersuara Makan Tidur Bergerak Berkembang biak Dan perkenalan Metode-metode ini Memiliki implementasi default Yang umum Untuk semua hewan Selanjutnya ada Kelas singa Nah ini merupakan Kelas turunan dari hewan Yang mempresentasikan singa Meng-overlake semua metode Dari kelas induk Dengan pelaku spesifik singa Seperti mengaum Memakan Daging Tidur di padang rumput Berlari cepat Dan melarikan anak singa Nah Untuk kelas ketiga Itulah kelas ayam Ini merupakan Kelas turunan dari hewan Yang mempresentasikan ayam Meng-overlake metode-metode induk Dengan pelaku khas Ayam seperti berkokok Memetuk biji-bijian Tidur di kandang Serta terbang pendek Dan bertelur Nah yang keempat Itu adalah kelas ikan Ini merupakan kelas turunan Dari hewan Yang mempresentasikan ikan Meng-overlake ikan Sorry Meng-overlake metode-metode Induk dengan pelaku spesifik ikan Seperti membuat gelembung Memakan plankton Beristirahat di dalam air Berlena dengan sirip Dan mengeluarkan telur di air Dan yang kelima Yaitu kelas utama Yaitu kelas polimorfisme hewan Ini merupakan kelas utama Yang berisi metode main Kelas ini Menginisialisasi arai hewan Dengan objek singa Ayam dan ikan Kemudian Menyediakan menu interaktif Bagi pengguna Untuk memilih pelaku Yang ingin ditampilkan Menggunakan polimorfisme Kelas ini Memanggil metode Yang sesuai pada setiap objek hewan Berdasarkan pilihan pengguna Nah itu merupakan kodingannya Nah disini kita akan Menemonstrasikan langsung Apa output yang dihasilkan Dari program di atas Kita masuk ke aplikasi netbin Nah ini adalah kelas hewan Ada kelas ikan Kelas ayam Kelas singa Dan kelas utamanya Nah disini Saya akan mengeran Atau menjalankan Program tersebut Oke kita tunggu sebentar Dan bisa dilihat Di output yang terlihat Itu ada program Polimorfisme hewan Nah disini kita disuruh Memilih pelaku yang ingin Kita tampilkan Yang pertama kita Pilih satu Yaitu perkenalan Kita klik Nah disini Ada sebuah output baru Yaitu Tiga output Yang pertama Dari singa Yaitu Isinya Halo Saya Simba Saya Raja hutan yang gagah Itu perkenalan dari singa Lalu ada Dari ayam Halo Saya Atok Saya ayam yang suka berkokok Lalu perkenalan dari ikan Halo Saya Nemo Saya ikan yang hidup di laut Itu adalah Itu adalah pelaku dari perkenalan Lalu kita akan ke pelaku tentang suaranya Kita klik yang nomor dua Nah disini outputnya yaitu Simba atau singa itu mengaum Atok Atau ayam itu berkokok Sedangkan Ikan atau Nemo Dia itu membuat gelembung Itu merupakan Tentang suaranya Lalu kita ke pelaku ketiga Yaitu tentang makannya Kita klik nomor tiga Nah disini Kita bisa melihat outputnya Yaitu Simba Atau singa itu memakan daging Sedangkan Atok atau ayam itu Dia memakan biji-bijian Sedangkan ikan Atau Nemo Dia memakan Plankton Nah terus kita ke Pelaku nomor empat Yaitu Tidurnya Kita klik empat Atau ketikan Nah disini kita bisa melihat Outputnya itu Yaitu Simba Atau singa Dia itu tidur di padang rumput Atok atau ayam Dia tidur di kandang Sedangkan Nemo Atau ikan Dia tidur di dasar air Lalu kita ke Output nomor lima Yaitu tentang Pergerakannya Kita klik Atau Ketik lima Dan disini Kita bisa melihat Bahwa Simba Atau singa itu Dia berlari dengan cepat Terus ada Atok yang Mengempakan sayap Dan terbang secara pendek Terus ada Nemo atau ikan Yang Merenang dengan siripnya Dan yang Dan yang terakhir itu Tentang perkembang biakannya Yaitu Kita ketikan 6 Angka 6 Dan Output yang keluar adalah Simba itu Berkembang biak dengan Melayarkan anak singa Atau itu Dia bertelur Nah sedangkan Nemo Atau ikan ini Dia mengeluarkan Telurnya di air Nah itu Merupakan Contoh Outputnya Nah disini Dimana tentang Konsep Polimorfismenya Nah disini Ketika kita melihat Kodingannya Di kelas utama Polimorfisme Hewan Nah disini Kita bisa melihat Bahwa ada Metodnya Kita ke Kelas Nah gini Di Keringat ini Ketika kita Mengapa ya Memanggil Metod Perkenalan Maka dia itu Akan Memanggil Metod Perkenalan Sesuai Tentang Kelasnya masing-masing Contoh tadi Singa Saya Simba Lalu ada Ayam Saya Atok Dan ikan Saya Nemo Nah disini Kita hanya Memanggil Satu Metod Tetapi Outputnya itu Ada Tiga Jadi Kita disini Sudah Menghemat Beberapa Kodingan Dengan Memanggil Satu Metod Saja Itu sudah Menghasilkan Tiga Output Tergantung Kelasnya Itu Berlanjut Sampai Ke Beberapa Metod Ada Metod Bersuara Makan Tidur Bergerak Dan Berkembang Biak Hanya Dengan Kita Memanggil Metodnya Saja Kita Sudah Bisa Menghasilkan Output Yang berbagai Macam Tergantung Kelas Dan Apa Yang Apa Ada Contoh Itu Merupakan Demonstrasi Dari Output Dan Program Nah Dari Demonstrasi Yang Saya Lakukan Tadi Ada Beberapa Yang Saya Tangkap Tentang Manfaat Dari Pol Demonstrasi Yang Pertama Feksibilitas Kode Memungkinkan Penggunaan Objek Dari Kelas Turunan Di Tempat Objek Kelas Dasar Yang Kedua Peningkatan Reusabilitas Itu Kode Yang Sama Dapat Bekerja Dengan Berbagai Objek Objek Yang Ketiga Yaitu Extensibilitas Yaitu Memudahkan Penambahan Fungsi Baru Tanpa Mengubah Kode Yang Sudah Ada Yang Keempat Yaitu Pemeliharaan Yang Lebih Mudah Artinya Perubahan Pada Satu Kelas Tidak Mempengaruhi Kelas Yang Lain Terus Abstraksi Yaitu Menyembunyikan Kompleksitas Implementasi Dari Pengguna Kode Sekian Material Yang Saya Sampaikan Tadi Dari Konsep Dari Contoh Konsepnya Dari Demonstrasi Kalingannya Hingga Manfaatnya Kita Bisa Menarikkan Sipulan Yang Pertama Yaitu Polimer Fisme Dalam Pemrograman Baryor Objek Adalah Konsep Yang Memungkinkan Objek Dari Kelas Yang Berbeda Untuk Merespon Metode Yang Sama Dengan Cara Yang Unik Sesuai Dengan Tipe Objek Ini Memungkinkan Fleksibilitas Dan Extensibilitas Dalam Desain Program Karena Kode Dapat Bekerja Dengan Objek Dari Berbagai Kelas Turunan Tanpa Perlu Mengetahui Kelas Spesifik Objek Tersebut Polimer Fisme Dapat Dicapai Melalui Overriding Metode Di Kelas Turunan Penggunaan Interface Atau Abstraksi Konsep Ini Meningkatkan Modularitas Kode Memudahkan Pemiliharaan Dan Mendukung Program To End Interface Yang Sangat Mendukung Dalam Pengembangan Pelangkat Lunar Dan Sekian Presentasi Yang saya Sampaikan Kalau Ada Kata Yang Salah Dan Saya Maaf Saya Hati Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh